Intro Nanti sang kekasih Kalau sunyi ku bersuara lirik Yang berganti hanya bui Yang sejati tak akan berdali Lemberan putih telah terpilih Dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan riwa Dan ku ganti dengan kepastian Hatiku ini yang mulai mengerti Dan beragumi Cumpanya Terhabiskan semua keraguan riwa Dan ku ganti dengan kepastian Hatiku ini yang mulai mengerti Dan beragumi Kumpanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa berkumpul bertemu lagi pada hari ini Senang sekali sahur-sahur ditemani oleh Leto Assalamualaikum apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita akan membicarakan Mengenai investasi surat berharga Ini kan teman-teman udah hartanya banyak nih ya Insya Allah ya Mau diinvestasikan kemana? Apa sudah diinvestasikan? Kemana nih? Dan apakah sudah sistem syariah? Kira-kira gimana? Gak tau ya kalau kita kan sisi nih Investasinya kemana? Setau kita investasi itu terhadap info-info yang pasti gitu ya Setau kita info pasti itu mati ya Jadi kita investasi hal-hal yang bisa dibawa mati gitu ya Makanya nanti hari ini dengerin benar-benar belajar Supaya investasinya benar secara syariah Baik pemirsa semua Seiring dengan Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pasar keuangan syariah di Indonesia Pemerintah berupaya meluncurkan instrumen investasi dan pembiayaan yang berbasis syariah Yaitu surat berharga syariah negara atau dikenal dengan sukuk negara Apa itu SBSN dan apa saja keuntungan yang diperoleh bagi investor Mari kita ketahui bersama dan bagaimana cara mengelola investasi surat berharga syariah Untuk itu saya tidak sendirian pada hari ini disini saya sudah ditemani oleh pakarnya Pakar dari surat berharga syariah negara Atau yang biasa disebut dengan sukuk negara Yaitu Bapak Dahlan Siabat Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar Pak Alhamdulillah Sehat ya Sehat Alhamdulillah Insya Allah 30 menit ke depan memberikan ilmu untuk kita Insya Allah Baik pengirsa semua jangan kemana-mana Saya Oki Setiana Dewi dalam sukses syariah bersama Bank Syariah Mandiri di Metro TV meraih kemenangan Salah satu instrumen investasi syariah yang saat ini banyak diterbitkan oleh korporasi maupun negara Adalah sukuk atau dikenal dengan sebutan surat berharga syariah negara Di beberapa negara, SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang cukup penting Di Indonesia sendiri, pasar sukuk juga tumbuh sangat cepat dan cukup menarik banyak minat investor Untuk keperluan pengembangan basi sumber pembiayaan anggaran negara Dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara Yang menjadi dasar hukum bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara atau SBSN Apa keuntungan konsumen berinvestasi dengan SBSN? Dan bagaimana cara perhitungan imbal hasil SBSN? Mari kita temukan jawabannya dan mengetahui bersama Bagaimana mengelola investasi surat berharga syariah melalui tayangan sukses syariah hari ini Antusias masyarakat terhadap investasi berbasis syariah semakin meningkat Produk investasi syariah juga cukup beragam Salah satunya surat berharga syariah negara atau biasa disebut dengan sukuk negara Untuk itu pakarnya sudah hadir disini Tidak banyak pemirsa yang tahu Nih Bapak padahal mengenai apa itu yang dimaksud dengan surat berharga syariah negara atau sukuk negara Silahkan Pak Baik Sebenarnya Sukuk negara ini sudah lama loh Kira-kira tahun 2008 kita mulai terbitkan Mestinya dengan sosialisasi secara berkelanjutan kami lakukan Mestinya bukan lagi sesuatu hal yang asing Mestinya ya Tadi Tahu? Sukuk negara? Ini kelihatannya belum pernah mendengar kelihatan tidak apa-apa Ya 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 Tapi kalau judul-judul lagu tidak tahu itu boleh dikata ya ketinggalan Betul makanya mau belajar sama Bapak nih Pak tentang sukuk negara Pak Jadi suku negara atau biasa disebut dengan surat berharga syariah negara Ini sebenarnya adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan namanya Atau untuk mempermudah ya kita katakan obligasi syariah Obligasi syariah Jadi kalau kita katakan obligasi secara bayangan Akan tetapi suku negara ini merefleksikan kepemilikan investor terhadap sebagian aset SBSN Ya nah disinilah kelihatannya memang suku negara ini yang membedakan secara prinsip antara obligasi yang saya katakan tadi ya kuot-an-kuot Kalau obligasi itu tidak membutuhkan underlying aset dasar penerbitan Kalau suku negara harus kena itulah prinsip keuangan syariah Setiap ada transaksi harus ada dasar transaksinya harus ada dasar penerbitannya kalau suku Kalau tidak itu menjadi tidak syariah Nah suku negara sebagai instrumen investasi itu sejak tahun 2008 kita sudah terbitkan Sebulan setelah undang-undang disakan oleh DPR Dan suku negara selanjutnya ini menjadi salah satu instrumen investasi Di mana investor dapat membeli baik di pasar perdana maupun di pasar suku andal Baik Bapak kita akan lanjutkan lagi lebih dalam lagi mengenai suku negara ini Jangan kemana-mana untuk pemirsa semua insya Allah kita akan kembali lagi setelah ini tetap dalam sukses syariah Oleh karena itu SBCN ini atau suku negara ini disebut dengan risk free investment Masih dalam sukses syariah Surat berharga syariah negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Merupakan sumber dana potensial untuk pembangunan Akan tetapi setiap investasi selain dapat menghasilkan keuntungan yang berkah juga terdapat faktor resiko Kembali lagi ke Pak Dahlan Misalnya Pak saya atau pemirsa di rumah ingin sekali berinvestasi di SBSN ini Keuntungannya apa? Prospek kedepannya seperti apa? Resiko yang akan kita dapat? Apa seperti apa? Untuk kita misalnya yang tergabung Saya suka kelima pertama istilah berkah tadi Investasi yang berkah Nah tentu berkah tapi juga memang risiko Nah masalah investasi ini itu selalu terkait dengan dua kata Risiko dan imbalan Dalam istilah keuangannya risk and return Selalu saya tanya impak Nah tentu saya tidak akan mengatakan tanpa risiko Sudah pasti suku negara ini memberikan suatu imbal hasil yang pasti dan tetap Setiap perode apakah itu setiap bulan atau enam bulan sekali Itu adalah keuntungan Returnnya ini di dalam prakteknya kelihatannya itu Itu cukup menarik Karena relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito Yang Anda terima setiap bulan itu Dan keuntungan yang paling penting juga Anda dipertimbangkan oleh investor SBCN ini mengenakan atau dikenakan pajak relatif kecil 15% Dibandingkan dengan deposito berjangka 20% Ini keuntungannya Jadi masih banyak orang deposito beralih saja ke asal Sudah pajaknya relatif rendah Dan juga memberikan return atau imbal yang relatif lebih tinggi Tapi tentu ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan Misalnya jangka waktunya Jadi deposito Anda setiap bulan bisa menarik Karena kalau suku negara itu ada periodenya Oh nggak bisa setiap bulan atau setiap tahun saya ambil Tapi keuntungan Anda bisa menjual Anytime Anda butuh uang Anda bisa jual ke pasar sekunder Periode waktunya berapa Pak? Tergantung kalau misalnya suku negara retail itu Kita diterbitkan oleh pemerintah Tiga tahun jangka waktunya Artinya jangka waktu tiga tahun itu baru kembali pokok Baru dibayarkan pokok Akan tetapi anytime Anda mau jual Butuh dana bisa dijual di pasar sekunder Nah masalah risiko Seperti saya katakan tadi bahwa setiap ada investasi Pasti ada dua tadi Nah risiko seharus fair Bahwa SBCN ini sebagaimana hanya dengan instrumen investasi Juga memberikan atau memiliki kemungkinan adanya risiko Antara lain misalnya risiko pasar Ya risiko pasar ini manakala Anda mau menjual Lalu tidak ada yang mau beli Ya betul Itu salah satu risiko Lalu kedua adalah Risiko-risiko likuditas Ya risiko likuditas Akan tetapi definitely untuk risiko gagal bayar Nol Oleh karena itu SBCN ini atau suku negaranya disebut dengan Risk free investment Investasi yang berisiko Nol Tidak ada risiko gagal bayar Karena dijamin oleh pemerintah Ya Pemerintah menjamin pembayaran kupon Termasuk pembayaran Nil-nilannya pada saat jatuh tempo Nah kira-kira itu yang menjadi pertimbangan investor Apabila ingin berinvestasi dalam suku negara Jadi tidak perlu takut lagi karena risikonya tadi free Nol itu ya Pak ya Dijamin oleh Dengan undang-undang Iya dengan undang-undang Prospek ke depannya gimana nih Pak Kalau misalnya kita ingin bergabung Ingin berinvestasi SBCN Kalau kita lihat ya Prospeknya kita bisa membaca Pertama Jumlah Surat berharga negara yang kita terbitkan Setiap tahun mengalami Peningkatan dalam jumlah ini Dalam jumlah yang signifikan Ini mencerminkan bahwa Permintaan investor terhadap suku negara Itu relatif di besar Iya Lalu kedua adalah Di pasar sekundernya Iya Itu Cukup 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 liquid Artinya Anda mau menjual Ada yang membeli Nah faktor ini adalah menjadi pertimbangan Investor dalam hal Membeli Iya Dan menurut saya sendiri ya Kedepannya itu Proses pengembangan suku negara ini Akan semakin 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 besar Semakin menjanjikan lah Karena pertama Masyarakat semakin sadar Terhadap Pelaksanaan syariah itu sendiri ya Kita lihat Berdasarkan kecil dan berkah yang dicari Yang istilah berkata tadi Kedua lembaga-lembaga keuangan syariah Semakin bertambah jumlahnya Betul Jadi ada kesedaraan terhadap oleh masyarakat Untuk lebih syarih Menerapkan syariah tadi Lalu kedua adalah Lembaga-lembaga keuangan syariah Semakin berkembang Bapak kita akan bahas itu lebih dalam lagi Baik Untuk pemirsa jangan kemana-mana Kita akan tetap kembali Di sukses syariah Anda memiliki uang 5 juta Sudah bisa membeli Sudah bisa membeli Instrumen yang berkah Anda katakan tadi ya Masih di sukses syariah Kita masih memperbincangkan Bagaimana mengelola investasi Surat berharga syariah Dengan pakar Pak kalau saya Atau teman-teman Laitu atau pemirsa semua di rumah Ingin berinvestasi Menggunakan instrumen investasi syariah ini Bagaimana caranya Nominal terendahnya berapa Pak Kira-kira Ya Jadi Penerbitan SBS yang suku negara ini Itu Dilakukan secara lelang Ya ada juga secara book building Nanti saya jelaskan Apa itu book building Nah Aturan kata lain Berinvestasi dalam suku negara Dalam istilah Pasar modal nitil Itu bisa Melalui pasar perdana Atau pasar sekunder Ya Ini agak sedikit teknis Nah Kalau misalnya Anda mau Di pasar perdana Bisa melalui Dealer Agen penjual Atau agen lelang Anda Hubungi mereka Katakan Saya ingin Membeli surat Barga syariah negara Melalui lelang Akan Tetapi Kalau melalui lelang Biasanya Jumlah minimalnya itu Relatif Tinggi Karena umumnya Mereka adalah Investor institusi Jadi kalau pribadi Agak besar ya Pak Kalau misalnya Untuk individu Apa Nasabah-nasabah Rumah tangga Biasanya Mereka lebih menyukai Membeli Suku negara retail Namanya retail Anda memiliki Kuang 5 juta Sudah bisa membeli Sudah bisa membeli Instrumen yang berkah Anda katakan tadi ya Jadi Itu namanya Suku negara retail Tapi ini Diterbitkan Hanya sekali setahun Nah bagaimana Misalnya Anda mau membeli Padahal sudah diterbitkan Gampang Anda Bisa membelinya Di pasar sekunder Jadi ada pasar perdana Iya Tetap saja Anda bisa menghubungi Dealernya Atau bank-bank Anda bisa Memesan Berapa jumlah Anda mau beli Silahkan saja Baik Pak Wah itu Lumunya luar biasanya Teman-teman Saya mau pemirsa di rumah Akan berpikir Untuk mengikuti SBS ini Atau sekolah negara Karena saya juga belum bergabung Pak Oh harus itu Insya Allah Pak Boleh kesimpulan untuk kita semua Pak Pada hari ini Supaya kita Ikut SBSN Atau sekolah negara ini Baik Saya rasa Pengembangan keuangan syariah Di Indonesia Dibutuhkan Kebersamaan Bukan saja Bukan saja oleh lembaga otoritas Pemerintah Atau lembaga-lembaga yang terkait Tapi juga masyarakat memulai Memulai hijrah Ke sesuatu yang lebih baik Definisi Insya Allah Insya Allah Nah Tanpa itu Saya rasa keuangan syariah kita Nanti Perkembangannya Tidak begitu Sesuai yang diharapkan Nah dari pemerintah Tentu kita harap Bersama dengan Otoritas OJK Misalnya Harus duduk bersama lah Bagaimana Kita bersama-sama Mengembangkan keuangan syariah Iya Kalau kita lihat Misalnya di negara lain Itu Peran pemerintah Mengembangkan keuangan syariah Ini itu Relatif Apa Menerumakan Faktor utama Yang menerive Perkembangan Pasar keuangan syariah Baik Bapak Terima kasih Intinya sinergi ya Pak ya Baik Dan berhijrah ya Pak ya Berjanji Belilah Surah Beragak syariah negara Insya Allah Berjanji Insya Allah Terima kasih Pada alas siamat Atas ilmuannya pada hari ini Terima kasih Laito sudah menemani Terima kasih untuk pemirsa semua Insya Allah Esok masih banyak sekali Yang ingin kita gali Yang ingin kita bagi kepada pemirsa semua Informasi-informasi yang luar biasa Untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita Dan membuat hidup kita lebih berkah Insya Allah Saya Oki Setiana Dewi Undur diri Masih tetap dalam sukses syariah Bersama Bang Syariah Mandiri Di Metro TV Meraih Kemenangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Sang kekasih Terima kasih